. Tarik ulur penjualan jet tempur F-16 Blok 70 ke Turki hingga saat ini dapat diibaratkan seperti roh gentayangan. Di satu sisi, ada kabar positif di mana, pihak Amerika dikabarkan telah mencabut Undang-Undang Pembatasan Penjualan Jet Tempur pada Turki. Namun di sisi lainnya, Turki belum juga mendapatkan kepastian final langsung dari pemerintah Amerika terkait hal itu. Melihat situasi yang belum jelas tersebut, Menteri Pertahanan Turkiye, Abah Haji Hulusi Akar dalam keterangannya pada tanggal 5 Februari tahun 2023 menyebutkan, F-16 Blok 70 bukanlah satu-satunya pilihan bagi Turki. Dulu, pistol kami pun dibeli dari luar negeri. Namun sekarang, kami memproduksi dan mengekspor semua senjata ringan. Kami juga merancang kapal dan mengekspornya. Jika TFX kami telah terbang, mungkin kami tidak akan meminta F-16 sebagai alternatif sementara. Menteri Akar yang merupakan kandidat kuat pengganti Erdogan jika telah mangkat ini juga menyebutkan, Satu-satunya pilihan bukanlah F-16. Ada jet tempur lain seperti Eurofighter Taipon, Yang merupakan pesawat yang paling mungkin disuplai Turki dari luar negeri setelah F-16 baik secara politik maupun teknis, Imbu akar dalam keterangannya. Dari data yang dirangkum, Saat ini kita akan menafikan dulu tentang kehadiran F-16 Blok 70 ke Turki. Karena menurut kabar terbaru, Bahwa pihak Amerika dan para sunatornya disebut menggunakan jet tempur F-16 tersebut. Sebagai alat tawar pada Turki untuk menyetujui ratifikasi Finlandia dan Swedia menjadi anggota NATO. Dari data yang dirangkum, Sebenarnya, Sinyal jet tempur buatan Inggris Eurofighter Taipon, Yang menjadi alternatif lain bagi Turki ini telah tampak ketika baru-baru ini, Menteri Akar melakukan kunjungan resmi ke Inggris dan bertemu dengan mitranya, Ben Wallace. Yang diduga, Bahwa kedua negara sedang dalam negosiasi untuk pengadaan banyak alutsista, Termasuk jet tempur Taipon, Transfer kapal perang frigat tipe 23, Dan mesin tank kelas berat buatan Inggris. Yang jadi pernyataan sekarang adalah, Apakah jet tempur Eurofighter Taipon, Yang dikembangkan secara gotong-royong oleh negara Eropa tersebut Dapat menjadi alternatif bagi Turki sebelum TFX diproduksi masal. Dari data yang dirangkum, Saat ini Eurofighter Taipon dikenal sebagai pesawat tempur generasi 4,5 bermesin ganda Yang setara dengan F-16 Blok 70 buatan Abu Sandalika, Dan juga jet tempur Dassault Rafale yang dipasok Yunani dari Perancis. Namun yang menjadi kendala di sini adalah, Ada banyak suku cadang buatan Amerika dalam produksi Taipon. Sehingga kemungkinan besar pihak Sunator Amerika, Juga akan mencegah penjualan jet tempur ini ke Turki dengan segala cara. Mulai dari memberi tekanan untuk membatasi penjualan komponen jet tempur Taipon pada negara tersebut. Namun bagi Turki sendiri, itu merupakan hal mudah. Karena mungkin dalam 2 tahun saja, jika Taipon masuk ke negara mereka. Maka komponen jet tempur ini, Mungkin juga akan menjadi mata pelajaran baru, Bagi para ilmuwan Turki untuk menemukan kopi pastenya. Terima kasih telah menonton!